Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang hidup bersama dengan Allah SWT, maka dia akan menjadikan aturan-aturan Allah selalu di depan daripada aturan manusia. Karena dia yakin aturan Allah SWT lebih sempurna. Dia akan selalu mengedepankan bagaimana hukum-hukum Allah SWT. Jika dia hidup bersama dengan Allah SWT, dia tidak akan melanggar hukum-hukum Allah. Melanggar hukum yang ditetapkan oleh manusia saja, ada konsekuensi hukumannya, kita takut untuk melanggarnya. Tapi bagaimana dengan hukum Allah SWT? Memang sesuatu yang terlihat itu kadang lebih menakutkan daripada sesuatu yang belum tidak terlihat tapi sudah dikabarkan kepada kita. Kita takut sekali melakukan kejahatan karena kita tahu kalau kita lakukan kejahatan, kita ditangkap masuk penjara. Tapi kita lupa bahwa di antara kejahatan yang paling jahat adalah meninggalkan sholat. Bapak-bapak sekalian, hari ini kalau orang mencuri dengan curian yang jumlahnya besar, dicari oleh aparat dan seterusnya sampai ditemukan, didapat, masuk penjara. Takut dia. Bukti takutnya adalah dia menghindar dan melarikan diri. Dari kejaran polisi dan aparat misalnya. Tapi dia lupa subhanallah bahwa meninggalkan sholat yang merupakan kewajibannya kepada Allah SWT juga adalah merupakan tindakan kejahatan. Kalau di dunia dia bisa lari, dalam artian tidak ada, dia tidak dihukum di dunia. Adakah penjara yang disiapkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Ini ada komdan di sini. Adakah penjara yang disiapkan untuk orang yang meninggalkan sholat? Tidak ada. Seandainya ada, insya Allah semua orang sholat. Tidak ada yang mau masuk penjara. Siapa yang tidak sholat masuk jeruji penjara. Memang di dunia tidak ada penjara untuk orang yang meninggalkan sholat. Tapi jangan anggap bahwa kita lolos. Di dunia kita tidak dipenjarakan karena meninggalkan sholat, kita lolos. Tidak. Orang yang hidupnya bersama dengan Allah, dia tahu kalau dia meninggalkan sholat bahaya. Di dunia dia lolos. Tapi di akhirat Allah SWT akan menyiksanya karena dia meninggalkan sholat. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ditanya kepada penduduk neraka setelah mereka dibakar di dalam api neraka. Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala ini? Mereka mengatakan, dulu di dunia kami tidak termasuk orang yang menjaga sholat. Alhamdulillah min zalik. Dan begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya, puasakah, puasa Ramadan. Ataukah zakat bagi kita yang sudah sampai nisob dan haulnya untuk zakat, harta zakatnya. Berapa banyak orang yang keiraya dia tidak tahan diri, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan begitu pula amalan-amalan kebaikan ataupun amalan keburukan yang Allah larang. Memang di dunia tidak ada, kita tidak lihat jelas balasannya berupa penjara dan sebagainya. Tapi jangan menganggap dia selamat.